Hah? Selat Muria bakal muncul lagi? Mungkin. Jadi rumor ini nih sempat heboh setelah banjir di beberapa titik di Demak dan beberapa wilayah lain di pesisir utara Jawa. Kalau lihat dari citra satelit sih, banjirnya itu terjadi di jalur yang dulunya Selat Muria. Di mana tuh? Menurut studi sejarawan Perancis bernama Lombard, sebelum abad ke-17 memang ada Selat di antara Pulau Jawa dan Gunung Muria. Setelah abad ke-17, Selat itu semakin kering dan berubah menjadi daratan. Kok bisa? Pakar dari Brin bilang waktu masa penjajahan Belanda ada pembabatan hutan besar-besaran di daerah sekitar Selat Muria. Padahal pohon tuh penting banget buat hutan. Akar pohon itu kan menahan tanah. Jadi kalau pohon itu dicabut secara besar-besaran, tanahnya jadi gampang bergeser. Pohon juga melindungi tanah dari angin dan air. Kalau pohonnya hilang, tanahnya jadi gampang terkikis kalau kena hujan dan angin. Kikisan tanah itu lalu terbawa hujan dan banjir dan mengendap di jalur Selat Muria. Nah setelah proses itu berulang selama ratusan tahun, endapan itu menjadi daratan. Daratan itu sekarang turun. Penurunan tanah ini terjadi karena dua faktor. Pertama faktor alam. Kedua faktor manusia. Faktor alamnya tanah di daratan itu belum padat sempurna alias masih agak lunak. Jadi gampang turun. Tapi yang lebih parah sebenarnya karena kegiatan manusia. Apa saja? Pertama, pembangunan infrastruktur yang masif di daerah itu membuat beban tanah bertambah sehingga mudah turun. Kedua, pengambilan air tanah besar-besaran untuk konsumsi masyarakat. Terus kalau ada penurunan tanah, apa Selat Muria bisa muncul lagi? Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, secara teori penurunan tanah memang bisa jadi faktor Selat itu muncul lagi. Tapi butuh waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Selain itu, kecepatan penurunan tanahnya juga harus seragam di semua titik. Sedangkan saat ini penurunan tanah di jalur yang dulunya Selat Muria itu masih beragam, yaitu 2 sampai 12 cm per tahun. Lagi pula, proses tanah yang bergerak turun dan mengendap itu sampai sekarang masih terjadi di jalur perbukitan Kendeng dan perbukitan Rembang yang melewati sungai Tuntang, Serang, dan Juwana. Jadi, masih banyak materi yang bisa bertumpuk di situ. Akibatnya, garis pantai di pesisir Demak dan pesisir Juwana bakal terus bergerak maju. Beberapa pakar bilang, Selat itu bisa saja muncul lagi kalau ada kejadian alam yang besar. Selat atau tubuh air laut yang membelah daratan pada daerah pesisir itu bisa terbentuk apabila daratan tersebut mengalami penurunan pada kerak buminya, Mbak. Jadi, ini melibatkan proses yang biasanya terjadi dalam skala kerak buhungi dan melibatkan proses tektonik di dalam waktu beberapa juta tahun. Indikasi saat seperti itu sampai saat ini belum terlihat sih. Intinya, menurut pakar, Selat Muria gak akan muncul lagi, setidaknya dalam waktu dekat.